Intro Memberikan perlindungan terbaik bagi personil Korps Brimob yang mengalami cedera atau sakit sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian yang ikut diberikan oleh Bayangkari Korps Brimob Polri. Dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-70 tahun 2022, Nyonya Lina Anang Revandoko selaku Ketua Bayangkari PG-06 Korps Brimob Polri dan Wakil Ketua Nyonya Yuni Setio Budi Mumpuni Harso serta didampingi para Ketua Cabang turut menjenguk anggota Tamtama dan Bintara Remaja peserta latihan Chandra Yuda di Satuan Latihan Cikeas Bogor. Memberian tali asih sebagai bentuk upaya membantu proses pemulihan dengan memastikan pelayanan yang diberikan berjalan dengan baik, diharapkan personil yang sedang membutuhkan perawatan ini segera pulih dan diberikan kesehatan kembali. Terima kasih atas kunjungan dan bergunaan untuk kami, Primo Indonesia.